Pemirsa beralih informasi selanjutnya, atlet dance tanah laut saat ini terus melakukan latihan intensif guna menghadapi kejuaraan provinsi yang akan berlangsung pada 23 Oktober mendatang. Kejuaraan yang berlangsung di tengah pandemi akan digelar secara virtual, di mana masing-masing kontingen hanya mengirimkan rekaman atlet yang berlomba. Inilah para dancer tanah laut yang akan mewakili TALA pada Kejur Prof 23 Oktober nanti. 26 atlet dance disiapkan untuk berlomba di 7 kategori, terdiri 18 perempuan dan 8 putra. Untuk kategori hip hop diperlombakan duo atau beregu, sedangkan untuk dance dan breakdance semuanya diperlombakan solo. Kejur Prof 2020 kali ini digelar secara virtual, setiap kontingen harus mengirim hasil rekaman kepada panitia. Ketua Ikatan Olahraga Dansa Indonesia yang juga merangkap sebagai pelatih kontingen TALA, Agus Syahputra, mengatakan, saat ini mereka tengah melakukan latihan intensif untuk mengejar hasil yang maksimal. Ada 7 kategori, ada yang solo, duo, rata-rata solo sih, solonya untuk hip hop, yang duonya hip hop, sisanya untuk dansa dan breakdance solo. Yang diturunkan untuk 7 per tahun ini, 26 atlet di tanah laut. Selain berlatih intensif, kontingen TALA saat ini juga disibukkan mencari sanggar atau aula untuk lokasi syuting perekaman atlet yang akan berlaga. Mengingat penilaian berdasarkan hasil rekaman, maka proses perekaman harus maksimal, terutama menghindari dari kebisingan yang dapat mengganggu penilaian juri. Dari Tanah Laut, Zulkifri Yunus, AINUS melaporkan.